Intro Bener-bener ya ini ujian kesabaran Semua netizen Digoreng kita Dijebak sana, sini Dijebak begini, jebak begitu Dibilang bandar narkoba, dibilang tukang party Dibilang gak virgin, dibilang ini, dibilang itu Mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Ternyata makin panas Guys Pertemuan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal Kini kemarin Yang digadang-gadang akan menjadi awal perdamaian Ternyata menimbulkan Masalah baru Yakni kini kubu Dodi Sudrajat Tiba-tiba menyerang Video yang diunggah oleh Fuji namun sudah dihapus Dan kemudian tentunya Sahabat-sahabat Vanessa tidak terima Fuji diserang Demikian termasuk Emma Waroka Nah dalam video ini Kita akan membahas bagaimana Kubu Dodi Menyerang Fuji Yakni Tiara Marlin ini Pedang dud Yang Memang berada di Kubu Dodi Dan berseteru dan sudah dilaporkan oleh Emma Waroka Nah bagaimana ceritanya Bagaimana kisahnya Yuk kita simak saja Kepas TV-Stivis Fakta Bang Pin Kali ini Like, Subscribe, dan Commentnya Ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Bapak Isa hanya melakukan tugasnya Sebagai seorang bapak Dan kepala keluarga Dan sebagai kakek Dari Gala Biarpun capainya luar biasa Saya bisa rasakan Setiap saya bicara Sama Pak Faisal Saya lihat dari raut wajahnya Begitu lelah beliau Tapi masih bisa menahan emosinya Ya, Tiara Marlin Tiba-tiba Mengunggah video story Yang saat ini Sudah dihapus oleh Fuji yang sempat menjadi viral Tiara Marlin Memberikan caption Dalam unggahannya itu Nah, ini Anaknya ngapain lagi Dibikin story Harusnya gak usah Neng Kamu tidak berhak disini Itu kakeknya loh Kan lucu Kalau mau Nguasai Neng cantik Pak Dodi itu sering Mau ajak jalan Ingin ketemu Tapi kan Diumpetin terus Cucunya Aduh, gimana ini Teh Breng Delis Cenah Kata Tiara Marlin Kemudian Dia pun mengunggah Insta story Orang mau ketemu cucunya Kok dibilang drama Apalagi Ampun deh Beliau kan kakeknya Yang bikin drama Itu kalian-kalian ya Masa mau ketemu aja Gak boleh Jangan Keterlaluan deh Kata Tiara Marlin Kalau datangnya konfirmasi dulu Pasti ngomongnya gini Cucuku lagi diajak main Pasti begitu Karena setiap minta izin Mau ajak jalan Pasti alasannya itu Makanya bagus sih Gak dikasih tau dulu Orang licik mah Emang Si V Anaknya gitu Kok Maunya nguasai banget Sumpah aneh deh Katanya orang baik Tapi egonya Kalau begitu Astaghfirullah Apa susahnya Kakeknya mau ajak jalan Tinggal kasih terus Temani Si baby Sisternya Emangnya kakek satunya Penjahat gitu Sampai segitunya Dijagain Allahu akbar Alasannya banyak banget Tanpa Fai pun Gak bakalan Ada cucu anda Kemudian Tiara Marlin pun Menyindir Emma Waloka Yang memang sempat Nangis Saat Mengomentari Kejadian Dodi yang datang Tiba-tiba Ke rumah Haji Faisal Ada yang mewek-mewek Haha Nenek-nenek Nyari endorsean ya Nenek Nyari simpati ya Nenek Kalau dijaga rumahnya Emang ada penjahat ya Lucu Hah Padahal itu masih keluarga Kakeknya Cucu kalian juga Orang baik Mana orang baik Begitulah Kata Tiara Marlin Menyindir Keluarga Haji Faisal Kemudian Tiara Marlin Mengunggah Film-filmnya Sinatron-sinatronnya Seakan-akan Dia ingin mengatakan Kepada Emma Waroka Bahwa dia juga terkenal Dan Emma Waroka Pun langsung Menjawab Dengan Bogem Mentah Yang pertama Emma Waroka Mengatakan Report Rame-rame Akun yang memfitnah Dan memposting Ujaran kebencian Taplak Meja kusut Dan akun admin Yang meng-up Foto atau video Kejadian Tadi Baki Pasti dari Jengkol Dan Iri-ringsek Gerak Semua netizen Kita report Akun mereka Sampai tumbang Begitu Kata Emma Waroka F You Iri-ringsek Bacot Iri-ringsek Tim Pocong Lontong Banyak bacot Semua Ambil keuntungan Pengen Tenar Mendadak Biarpun Dari jalur Hujatan Dan Jadi Public Enemy Yang penting Viral Yang satu Makan uang Komisi Manajemen Yang satu Launching lagu Pakai gitar Vanessa Menjijikan Nah Kemudian Emma Waroka Pun Mengepalkan Tangan Seakan-akan Menonjok Orang yang Mau Ditojok Dan Sambil Mengunggah Story Atau Kata-kata Ima Irma Rahim Pengacara Bisa-bisanya Kamu bilang Pak Faisal Tidak baik Kenal Kenal juga Enggak sama beliau Itu Dede gala aja Udah gak pernah Mams itu ketemu gala itu Pas Sebelum ke Bali Terus pas kemarin Ketemu lagi Cuma gak ketemu Dua minggu Itu aja didegala Ngelet aku aja Gini Ketemu lagi